Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Oktamat ya di video ini kita akan belajar turunan fungsi kelas 11 SMA simak terus sampai selesai biar nanti di video part kedua ini adalah part kedua tentang turunan fungsi kita pas adalah Y sama dengan U pangkat N maka Y turunannya maka nanti adalah N kali U pangkat N-1 dikali U turunan yang perlu kita perhatikan disini nanti adalah U itu adalah sebuah fungsi ya dan N disini itu nanti bisa berupa nilai positif nilai negatif ataupun pecahan ya gitu kita coba soalnya yang pertama oke misalkan yang pertama disini misalkan Fx sama dengan 2x plus 3 pangkat 3 nah hasil turunannya berapa? kalau kita gunakan teknik kemarin kan ini harus kita pangkatkan 3 dulu baru bisa kita turunkan maka ini akhirnya kita buat ini kita anggap sebagai N U ini adalah N-nya pangkatnya N sehingga turunannya berarti N-nya kalian pindah depan berarti 3x dikali 2x plus 3 pangkat 3 kurang 1 pangkat depan pangkat kurang 1 dikali turunan disini turunan disini kan berarti 2x plus 3 turunannya adalah 2 nah 2 kali 3 ketemu 6 dikali 2x plus 3 pangkat 2 maka sudah selesai oke itu ya kita coba misalkan dalam U-nya berupa fungsi kuadrat nih misalkan fungsi kuadrat ya misalkan x kuadrat min 3x minus 1 pangkat 6 ya maka langkah pertama juga sama kita pindah depannya saya pangkatnya berarti F turunan x berarti 6 dikali x kuadrat min 3x minus 1 pangkat 6 kurang 1 dikali turunan dalam kurung yaitu 2x minus 3 nah 2x minus 3 adalah turunan dari x kuadrat min 3x minus 1 tinggal kita kali aja 2x minus 3 dengan 6 ini sehingga kan ketemu 12x minus 18 dikali x kuadrat min 3x minus 1 pangkat 5 maka sudah selesai oke itu sekarang kita coba kalau pangkatnya berupa pangkat akar ya pangkat akar misalkan pangkatnya seperti ini Fx sama dengan akar dari x kuadrat min 5x nah langkah pertama ini kalian buat dulu pangkatnya menjadi pangkat setengah berarti x kuadrat min 5x pangkat setengah nah baru kita bisa turunkan berarti turunannya adalah setengahnya pindah depan berarti setengah kali x kuadrat min 5x pangkat setengah dikurangi 1 dikali turunan dalam kurung berarti 2x min 5 ini kita pindah depan berarti 2x min 5 dikali x kuadrat min 5x pangkat setengah kurangi 1 itu kan ketemu min setengah ini perduanya kita tulis biar positif kita aturkan ke bawah 2x min 5 per 2 akar x kuadrat min 5x akar dari mana akar itu kan sama juga dengan pangkat setengah oke satu lagi misalkan kok pangkatnya pecahan eh pangkatnya negatif 1 per 3x min 1 maka bawa misalkan pangkat 2 ini ya bawa ke atas dulu berarti 3x min 1 pangkat min 2 baru bisa kita turunkan berarti min 2 kali 3x min 1 min 2 min 1 berarti min 2 kali 3x min 1 pangkat min 3 maka udah selesai oke sampai disini dulu ya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati